Kasus gagal ginjal pada anak-anak sering terdengar belakangan ini. Kasus gangguan ginjal tersebut menyebabkan anak-anak harus menjalani tindakan cuci darah di sejumlah rumah sakit seperti di RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Nah, agar buah hati Anda tak terkena gagal ginjal, Irapurnama Sari, Pakar Kesehatan dan Dosen Fakultas Ilmu Kesehatan, FIK, Universitas Muhammadiyah, UM, Surabaya memberi sejumlah saran. Pertama, anak-anak harus dibiasakan minum air putih secara cukup tiap hari. Jika tubuh kekurangan air minum, volume urin turun sehingga menyebabkan limbah sisa metabolisme yang seharusnya dikeluarkan melalui urin tidak bisa secara maksimal dibuang. Akhirnya limbah tersebut mengendap dan menumpuk. Dalam jangka panjang akan mengakibatkan batu ginjal hingga gagal ginjal. Kedua, anak-anak harus dikontrol dalam konsumsi makanan yang tinggi gula dan atau garam. Tingginya kadar gula dalam darah juga dapat menyebabkan anak terkena diabetes. Kondisi ini dapat menyebabkan kerusakan pembuluh darah termasuk pembuluh darah yang ada di ginjal. Cara terakhir adalah dengan meningkatkan aktivitas fisik pada anak, karena hal tersebut dapat membakar kalori yang tersimpan dalam tubuh. Orang tua juga tidak boleh sembarangan memberikan obat pada anak tanpa advice dokter, jelas Irak. Terima kasih. Terima kasih.